Kembali lagi dalam channel saya, Alur Cerita Capung. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Britbox, yang diliris paun 2018. Film ini menceritakan terjadinya fenomena bunuh diri masal, yang dimana bila membuka matanya di ruangan terbuka dan melihat makhluk kaset mata, maka ia akan bertindak bunuh diri. Bagaimanakah alur ceritanya? Yuk kita tonton! Cerita dimulai di dalam rumah, ada seorang yang bernama Mallory sedang menasihati kedua anaknya, bahwa mereka akan pergi ke hilir sungai dengan perahu. Ibunya dengan tegas mengatakan kepada kedua anaknya, untuk tidak membuka penutup mata mereka, atau mereka akan mati. Setelah merasa siap, mereka pergi ke arah sungai untuk menaiki perah. Lima tahun sebelumnya, Mallory yang sedang hamil dikunjungi saudara perempuannya yang bernama Jessica. Kemudian mereka menonton saluran televisi, yang memberitakan kejadian bunuh diri masal, yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya, dan itu terjadi di beberapa negara di Eropa. Diperkirakan jumlah korban jiwa mencapai puluhan ribu orang. Mendengar itu, Jessica dan Mallory tidak begitu peduli. Mereka malah menanggapinya dengan santai. Kemudian mereka membicarakan kehamilan Mallory. Rencananya hari ini mereka akan memeriksa kandungannya tersebut ke rumah sakit. Setelah di sana, Mallory diperiksa kandungannya oleh dokter Lephan. Dokter itu mengatakan bahwa janin kandungan keadaannya sehat-sehat saja. Setelah selesai memeriksa kandungannya, Mallory beranjak pergi. Saat sampai di sebuah lorong, dia melihat seorang wanita tanpa alasan membenturkan kepalanya di kaca, berkali-kali hingga mengeluarkan darah di kepalanya. Melihat itu, Mallory bergegas berlari keluar. Di sana Jessica sudah menunggunya di dalam mobil. Dia teringat apa yang ada di berita, dan menduga apa yang terjadi bunuh diri di beberapa bagian negara di Eropa sudah menyebar di negara ini. Mendengar itu, Jessica langsung memacu mobilnya. Saat di perjalanan, tatapan mata Jessica tiba-tiba langsung berubah. Seakan-akan ada yang mengendalikan dirinya, untuk mencelakai dirinya sendiri. Lalu dia menabrakkan mobilnya dan langsung terbalik. Dalam keadaan mobil terbalik, Jessica langsung keluar. Lalu ia berdiri tepat di depan truk yang sedang melaju. Akhirnya Jessica pun tewas. Melihat kejadian itu, Mallory ingin menghampiri saudarinya. Akan tetapi keadaan di jalan sedang kacau. Dan Mallory pun ditarik seseorang untuk berlari, menghindari kekacauan yang terjadi. Saat Mallory jatuh, ketika berlari, ada seorang wanita yang ingin menolongnya. Akan tetapi, ia malah bertikah aneh, dan berjalan menuju masuk ke dalam mobil yang terbakar, dan tiba-tiba, mobil itu meledak. Lalu Mallory diselamatkan oleh seorang pria, bernama Tom. Dan mereka menunjuk ke sebuah rumah. Ketika pintu dibuka, dan mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah tersebut adalah milik seorang yang bernama Greg. Dan di dalam rumah itu, ada seorang pria tua yang memegang senjata. Dia suami dari seseorang wanita yang hangus terbakar di dalam mobil tadi. Dia pun menyalahkan Mallory atas kematian istrinya, yaitu Lydia. Seorang wanita yang berusaha menolong Mallory tadi. Ternyata di dalam rumah tersebut, ada banyak orang yang sedang mengungsi. Dalam keadaan panik dan gelisah, mereka masing-masing mencoba menghubungi keluarga mereka. Namun tidak ada satupun yang membalas. Mereka pun berbincang dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Seseorang yang bernama Tom bercerita saat di tempat kerjanya, temannya bertingkah aneh, dan seketika berusaha untuk bunuh diri. Dan itu merasa dia ada kaitannya dengan bunuh diri masal yang terjadi. Lalu Tom menyarankan untuk menutup semua jendela. Lalu ada pasangan suami istri yang menerima telpon dari anaknya, meminta tolong. Suami istri itu pun berisik keras untuk keluar, yang sebelumnya sudah dilarang oleh yang lainnya. Sementara itu, di rumah tersebut terdapat pria bernama Charlie, yang kini mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi sekarang adalah prosesnya hari kiamat. Dimana di hari kiamat, sesosok makhluk dengan wujud misterius mencoba mendatangi ke bumi. Untuk membunuh umat manusia. Dan siapapun yang melihat makhluk tersebut, akan terpengaruh dan seketika akan melakukan tindakan bunuh diri. Hal itu ia dapat dari beberapa sumber di internet. Singkat cerita, tiga hari telah berlalu, dan mereka masih terjebak di rumah tersebut. Lalu ada orang di luar menggedor-gedor pintu, meminta untuk masuk. Mereka yang ada di dalam menjaga diri dengan menutup mata. Melori mempersiapkan senapang untuk berjaga-jaga. Setelah dibuka, ternyata seorang ibu hamil bernama Olimpia. Dengan kedatangan Olimpia, kemari kemungkinan persediaan makanan pun akan cepat habis. Sementara mereka juga kebingungan apabila stok makanan mereka nanti habis, dan bagaimana cara mencari makanan di luar nanti. Lalu Greg mempunyai rencana. Dengan menggunakan kamera CCTV yang terpasang di setiap sisi rumah, Greg beranggapan bila tidak melihat keluar secara langsung, tidak akan terjadi mati. Setelah itu, Greg mencoba untuk melihat monitor CCTV untuk memastikan keamanannya. Maka Greg diikat di atas kursi untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu nanti. Setelah mereka siap, lalu mereka meninggalkan Greg di ruangan tersebut. Lalu Greg melihat di setiap tempat di monitor CCTV. Dengan gambaran bayangan dan diupan angin menandakan kedatangannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara kegaduhan di ruangan Greg. Mereka pun dengan lantas menghampirinya dan ternyata mereka sudah mendapatkan Greg dengan keadaan tewas. Karena bunuh diri dengan menjatuhkan kursinya dan membantingkan kepalanya hingga mengeluarkan darah. Mereka yang datang pun langsung menghancurkan monitor CCTV yang ada di sana. Kembali cerita ke masa sekarang, di mana mereka sudah berada di sungai selama 14 jam. Lalu mereka ditemui oleh seorang pria yang menggoda untuk membuka penutup matanya. Pria tersebut memaksa Mallory untuk membuka penutup mata. Lalu terjadi perkelahiran yang tidak seimbang di atas perahu. Mallory berusaha melawan dengan sekuat tenaganya. Dalam keadaan tertutup mata, di saat itu juga tangannya Mallory menemukan pisau. Lalu mengayunkan senjata itu ke pria tersebut. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan persediaan makanan mereka juga sudah habis. Tidak ada pilihan lain selain harus pergi keluar untuk mencari makanan. Charlie mempunyai ide untuk mengambil keluar makanan di supermarket, tempat ia bekerja. Mereka keluar menggunakan mobil yang dicat kacanya, agar mereka tidak bisa melihat keluar. Hal itu mencegah mereka melihat makhluk tersebut. Dipimpin oleh Tom yang mengemudi, serta diberi arahan oleh fitur maps di mobil ini, setelah siap mereka langsung berangkat menuju supermarket. Di perjalanan mereka sempat melintas mayat yang tergeletak di jalan. Dan setelah itu tidak ada kendala lagi yang menghalangi mereka. Namun setelah berada di dekat supermarket tersebut, ada sesuatu yang mengganggu mereka, hingga membuat Charlie menjadi panik dan ketakutan. Dengan bergergas, Tom langsung memacu mobilnya. Akhirnya mereka sampai di depan supermarket. Kemudian mereka keluar dari mobil dengan menggunakan penutup mata. Mereka berjalan pelan sambil meraba-raba. Mereka mencari letak untuk masuk ke supermarket tersebut. Setelah mereka masuk, ke dalam Tom menutup jendela terlebih dahulu. Barulah mereka aman untuk membuka penutup matanya. Mereka pun masing-masing mengambil barang yang mereka perlukan. Di sana, Mallory menemukan kandang dengan tiga ekor burung di dalamnya. Dan memutuskan untuk membawanya. Kemudian saat mereka bersama, ada seorang yang menggedor-gedor pintu. Meminta untuk keluar. Dan ternyata, orang itu adalah teman kerjanya Charlie. Temannya Charlie tersebut mempunyai gangguan jiwa. Di saat itu juga, burung-burung yang ada di dalam kandang mulai ketakutan. Seakan-akan mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Lalu orang tersebut memaksa untuk masuk ke dalam. Tom, Chris, dan Douglas berusaha menahan pintu tersebut. Charlie yang melihat itu, langsung mengorbankan dirinya dengan mendorong keluar. Dalam keadaan tertutup, pintu tersebut tiba-tiba muncul aliran darah dari dalam gudang tersebut. Dan pastinya, Charlie sudah tewas di dalam. Dan anehnya, orang tersebut terdengar masih hidup. Dengan cepat mereka kembali ke rumah. Sesampai di rumah, orang-orang rumah merasa senang. Dan mereka mengabarkan pada orang yang di rumah, bahwa Charlie telah tewas. Dan membuat suasana menjadi sedih. Malam pun tiba, di saat semua orang sedang beristirahat. Tak diduga, Lassie dan teman prianya pergi membawa kabur mobil tersebut. Dan membawa beberapa persediaan yang mereka bawa. Di saat mereka mengetahuinya, membuat mereka terkejut dan marah. Tak disangka bahwa orang tersebut telah mengkhianati mereka. Setelah beberapa hari, kejadian tak terduga kembali terjadi. Dengan tidak sepengetahuan orang lain, Olympia membiarkan orang asing untuk masuk ke dalam rumah. Pria tersebut bernama Gary. Di tengah Douglas yang ingin mengusir Gary, Gary sedikit memperjelaskan tentang kejadian di luar sana. Dia dan temannya diserang oleh sekelompok orang. Namun orang-orang yang menyerang mereka, tidak sama sekali menggunakan penutup mata. Dan orang-orang itu sama sekali tidak terpengaruh untuk bunuh diri. Mendengar itu, Douglas langsung merebut senjata yang dipegang Mallory. Lalu memaksa Gary untuk keluar dari rumah. Douglas tidak percaya apa yang diceritakan Gary. Namun tiba-tiba dari arah belakang, seorang nenek memukul benda ke kepalanya Douglas. Setelah itu, Tom menyeret Douglas dan menguncinya di dalam bagasi. Waktu pagi pun tiba, terlihat semua orang sedang beraktifitas seperti biasanya. Tiba-tiba, Olympia merasakan segera melahirkan. Dengan cepat, Tom dan Mallory mempersiapkan semua perlengkapan untuk proses pesalinan. Bersamaan dengan itu, Mallory juga merasakan akan melahirkan juga. Melihat itu, Tom langsung membawanya ke ruangan atas. Setelah berjuang sekuat tenaga, akhirnya anak yang dikandung Mallory ini berhasil lahir dengan selamat dan berjenis kelaminnya adalah laki-laki. Di saat sendirian, Gary malah memutar musik dan membeberkan beberapa gambar yang tampak menyeramkan. Saat itu, Gary merasa terganggu dengan suara burung dan memasukkan ke dalam sebuah kulkas. Douglas yang melihat itu pun tidak bisa berbuat banyak karena dia terkunci di begasi itu. Lalu Gary mendekati jendela, merobek semua kertas yang menempel di jendela. Gary menatap keluar dan tidak terjadi apa-apa terhadap Gary. Saat itu, Tom keluar dan menemui Gary. Lalu Douglas mengatakan bahwa dia, Gary, menaruh burung di dalam kulkas tersebut. Tom pun kaget melihat lukisan yang berserakan di atas kursi. Lalu ia mengeluarkan burung yang ada di kulkas. Di saat itu juga, Douglas memperingatkan akan tetapi dia tidak ditanggapi oleh Tom. Lalu dari arah belakang, Gary memukul Tom dengan sebuah benda keras. Lalu Gary dengan sengaja membuka pintu bagasi sehingga membuat Douglas ketakutan dan menutup matanya. Lalu Gary naik ke ruangan atas. Di sana ada Mallory, Olympia, Nenek, serta kedua anak yang baru lahir. Gary menghampiri mereka alangkah terkejutnya mereka saat Gary langsung merobek semua kertas yang ada di jendela. Olympia yang tidak sengaja melihat jendela yang sudah terbuka dan di saat itu juga dia langsung loncak dari jendela. Si Nenek di sana juga menjadi korban. Gary memaksa membuka mata Nenek tersebut dan si Nenek langsung menusuk leher dengan menggunakan gunting. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Douglas datang dengan membawa senjata api dan langsung menembak Gary tepat di bawah bahunya. Tapi Gary masih bisa berdiri dan langsung mendorong Douglas hingga mereka berdua jatuh. Di saat itu Gary sudah memegang gunting langsung menikam Douglas hingga tewas. Tom yang tersadar dari pingsan berusaha mengambil senjata api yang ingin juga direbut Gary. Tapi akhirnya terdengar suara tembakan dan didengar oleh Mallory dan ternyata Tom berhasil menembak mati Gary. Lima tahun kemudian, terlihat dua anak yang dilahirkan Olimpia dan Mallory sudah tumbuh besar. Untuk bertahan hidup, mereka sering menyerah rumah untuk mencari persediaan makan. Dan mereka juga harus bersembunyi dari sekelompokan orang jahat. Orang-orang tersebut sudah dikendalikan makhluk tersebut. Dan selama ini, Tom dan Mallory sudah menjalin hubungan layaknya suami istri. Di suatu malam saat mereka sedang tidur ada panggilan radio dari seseorang yang bernama Rick. Dia mengaku dari komunitas orang yang berhasil bertahan hidup. Dia juga mengatakan mempunyai tempat perlindungan yang aman dan lokasinya berada di ujung sungai. Jika mereka ingin pergi ke sana, mereka harus mengikuti alur sungai. Hingga sampai di suatu jeram. Setelah sampai di sana, mereka bisa mengikuti suara kicauan burung dan dapat memandu mereka untuk sampai ke tempat perlindungan yang dimaksud. Paginya, di saat mereka sedang berkebun di luar, mereka membicarakan hal tersebut. Tom yakin jika dikatakan si Rick itu memang benar. Akan tetapi Mallory merasa ragu. Mungkin saja semua itu sebuah jebakan. Dan lagian persediaan makanan mereka berkurang dan mengharuskan mereka untuk pindah. Di saat malam, Tom bercerita kepada kedua anaknya tentang bermain di danau dan pemandangan di sekitarnya. Saat itu Mallory dengan keadaan marah memanggil anaknya untuk tidur. Mallory marah karena Tom menceritakan tentang apa yang ada di luar. Itu tidak baik menurut Mallory. Bisa membahayakan mereka. Tom bukan bermaksud begitu. Tom cuma ingin memberikan impian dan harapan bagi kedua anaknya. Di suatu hari, mereka berempat pergi ke sebuah rumah untuk mencari makan dan barang yang bisa digunakan. Di saat mereka sedang asik memakan biskuit, tak terduga sekelompok orang yang berada di luar mengetahui keberadaan mereka di dalam rumah. Lalu Tom menyuruh Mallory untuk pergi bersama anak-anak. Sementara Tom akan mengalih perhatian mereka. Nampak orang-orang yang menghampiri Tom tidak sama sekali menggunakan penutup mata. Mereka menyuruh Tom untuk melepaskan penutup matanya. Di saat mereka melihat Mallory dan anak-anaknya yang bergegas pergi, Tom langsung menembak mereka dengan sangat cepat. Tom pun berusaha satu persatu menembak orang yang mengajar Mallory. Tapi Tom terkena tembakan di kakinya. Ia pun terjatuh. Sedangkan masih ada tiga orang yang masih hidup. Tom pun melekat untuk membuka penutup mata. Di saat itu pula Tom berhasil menembak kedua penjahat itu. Tinggal satu orang lagi yang tersisa. Di saat Tom ingin menghampiri dan menembak orang tersebut, tiba-tiba Tom melihat sesosok makhluk itu. Dalam keadaan setengah sadar, Tom masih sempat menembak penjahat itu. Tiba-tiba Tom pun tidak bisa mengelak untuk bunuh diri dikarenakan makhluk itu. Kedua bunyi tembakan itu pun terdengar oleh Mallory. Di saat setiba di rumah, Mallory terlihat menangis akan kehilangan Tom. Mallory pun merancanakan perjalanannya menuju ke tempat perlindungan. Tempat yang dikabarkan oleh Sirik menuju alur sungai. Kedua anaknya pun sempat menanyakan Tom. Ibunya lalu berkata, Tom tidak ikut. Setelah berhari-hari mengarungi sungai, akhirnya mereka sudah mendekati arus jeram. Di atas perahu, Mallory menjelaskan soal arus jeram yang dimana mengharuskan diri mereka untuk melihat, agar mereka selamat. Di saat itu juga, anak laki-laki dari Mallory ingin mengorbankan dirinya untuk melihat, agar bisa mengarahkan mereka. Namun Mallory menolak dan memutuskan siapa yang akan melihatnya. Kemudian anak perempuan itu ingin mengorbankan dirinya, agar biar dirinya saja yang melihat. Di saat itu juga, Mallory teringat akan Olimpia sebagai orang tua anak perempuan tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan tidak ada yang harus melihatnya. Mallory pun nampak terharu. Kemudian perahu mereka terbalik, dan membuat Mallory terpisah dengan anaknya. Namun Mallory dapat menemukan anaknya, setelah mereka mengeluarkan suara. Setelah sampai di tepi sungai, akhirnya mereka mendengar suara burung-burung, yang dimana suara itu dekat dengan tempat yang mereka tuju. Namun di saat perjalanan, saat di tengah hutan, mereka mendengar bisikan-bisikan dari makhluk tersebut. Menyuruh mereka untuk membuka mata, dan itu mengekibatkan Mallory jatuh. Dan akhirnya mereka terpisah. Setelah Mallory terbangun kembali, Mallory langsung mencari anak-anaknya. Sementara kedua anaknya tersebut, mendapat bisikan untuk membuka penutup mata mereka. Di saat mereka berdua ingin membukanya, Mallory langsung berteriak, mengingatkan mereka. Untungnya kedua anak itu mendengarkan teriakan Mallory. Lalu mereka berdua datang menghampiri Mallory. Akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Di saat meneruskan perjalanan, Mallory mendengar suara Tom memanggil namanya. Di saat itu juga hembusan angin yang kencang datang menerba, seakan-akan mengajar mereka dengan cepat. Mereka lari mengikuti suara kicauan dari para burung. Akhirnya mereka sampai di depan pintu bangunan tersebut. Bangunan tersebut adalah tempat perlindungan yang dimaksud. Dengan cepat, Mallory langsung menggedor-gedor pintu bangunan tersebut, dan meminta untuk diberi masuk. Mendengar itu, orang yang ada di dalam langsung membukakan pintunya. Setelah masuk ke dalam, mata mereka bertiga diperiksa terlebih dahulu. Lantas merasa mereka aman dan normal, mereka mempersilahkan Mallory dan anak-anaknya masuk. Tiba-tiba datang seorang bernama Rick, yang menyuruh mereka datang ke sini, yang ternyata dia adalah seorang tunanetra. Dan juga tempat perlindungan tersebut, ternyata adalah sebuah bangunan sekolahan tunanetra. Lalu Rick menyuruh Mallory dan anaknya untuk membuka penutup mata, karena sudah aman. Setelah itu, mereka diajak ke suatu tempat, yang berisikan halaman penuh dengan burung, dan banyak orang lain yang berada di sana, dan beberapa anak-anak. Dan ada juga yang sebagian penyandang tunanetra yang berada di sana. Dan tiba-tiba muncul dokter Lepham, yaitu dokter yang pernah memeriksa kandungannya, dan menanyakan anak-anaknya dari Mallory. Yang sekarang diberi nama anak laki-lakinya Tom, mengingat seseorang yang selalu melindunginya, dan memberi nama anak wanitanya bernama Olympia. mengingatkan seseorang yang baik. Dan cerita pun berakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.